Intro Pokoknya gue harus kirim hadiah yang bagus buat pangeran Yah, cuman gelang doang Gak mau deh, tolak Kok kamu tolak, siapa tau pangeran suka gelang Gak mungkin mah, mana mungkin pangeran cuma suka gelang Guys, kalian kasih pangeran apa? Gue kasih mobil Gue motor Wah, motor, mobil, mewah-mewah semua Pokoknya gue harus lebih mewah daripada kalian Yah, helm Mereka kasih motor, malah gue kasih helm Tolak Kalo kamu tolak terus, gimana pangeran bisa terima kamu? Wah, tenang aja, pangeran pasti milih aku Hadiah aku pasti lebih bagus daripada mereka semua Hah, cuman es krim? Terima aja Kenapa aku harus terima, Mak? Daripada kamu gak ada ngasih hadiah, Kak Iya, iya, daripada gak dapet hadiah buat pangeran Wah, ini bikin es krim sendiri Jadi, karena nama pangeran Erik, aku tulis Erik Wow Terus, aku bakalan pilih ini Oke Wih, jadi, pasti pangeran suka Cuaca hari ini diatur sama ekspresi temen gue Atau rambut temen gue Kalo rambutnya basah nanti hujan lagi Jadi ekspresi aja deh Nih, lo kerjain ya PR gue Iya, iya, nanti gue kerjain PR lo Pagi-pagi udah marah-marah aja Duh, kok jadi panas banget ya Astaga, mataharinya terik banget Hai, Beb, kok kamu nangis sih? Aku sedih karena gak bisa bayar hutang Oh, yaudah yang sabar ya Nanti aku bantu bayar hutang kamu Jangan, Beb Astaga, jadi hujan Gara-gara kamu nangis pasti Pokoknya, gue harus bikin temen-temen gue happy Supaya cuacanya bagus Reh, masalah gue sama nyokap gue ini gimana ya? Astaga, mendung Pasti bentar lagi lo nangis Please, jangan nangis ya Tapi gue pusing Yaudah, lo tenang aja Masalah itu biar gue bantu Makasih ya Akhirnya cerah lagi Kok tiba-tiba ada salju ya? Oh, ada ngeliat pensil gue gak? Oh, lo cari pensil lo Ini pensil lo ada disini Nah, ini dia makasih banyak ya, Reh Iya, saljunya jadi hilang Gara-gara lo gak bingung lagi Emangnya kenapa lo suka banget sama salju ya? Gue suka salju Ayo, kebingungan lagi Dapet 100 juta setiap jodoh gue Sendawa atau bersin Sendawalah Jadi lebih gampang carinya Pokoknya, gue harus kasih temen-temen gue makan buah ini Kalau mereka sendawa dan duit gue bertambah Berarti deh jodoh gue Itu buah apa, Beb? Cobain deh buah dari aku ini, Beb Wah, makasih ya, Beb Yah, gak nambah Berarti kamu bukan jodoh aku Kita putus aja Guys, coba kalian cobain buah dari aku ini deh Wah, enak banget buahnya Iya, makasih ya, Reh Gak nambah, walaupun kalian udah sendawa Tapi ngomong-ngomong Kenapa gak nambah-nambah ya? Atau jangan-jangan jodoh gue belum makan sama sekali Reh, lo sibuk gak? Lo mau gak temenin gue ke rumah sakit? Temenin lo ke rumah sakit? Buat apa, Ri? Abang gue koma, Reh Abang lo koma Iya, lo mau kan? Yaudah, gue temenin Kasian banget, abang lo Reh, gue ke toilet ya Iya, gak apa-apa, ke toilet aja Biar gue hinjagain abang lo Makasih, Reh Kalau dikasih makan sedikit Kira-kira dia bangun gak ya? Coba deh Punya pasangan hidup atau temen hidup? Temen hidup gue udah banyak Pasangan hidup aja deh Tinggi badan pasangan hidup gue 143 atau 180 Gue suka banget sama cowok yang tinggi Jadi 180 aja deh Pasangan hidup gue banyak ngomong Atau pendiem Kayaknya kalau pendiem lebih cool gak sih? Kamu udah bikin pasangan hidup? Udah mah, ini aku lagi bikin pasangan hidup aku sendiri Perfect gak? Iya, mama tenang aja Bakalan jadi menantu hidaman mama deh Oke Pasangan hidup gue nyakitin gue Atau jagain gue? Siapa juga yang mau disakitin? Jagain aja deh Lo udah bikin pasangan hidup, Reh? Udah dong, gue udah bikin pasangan hidup gue sendiri Wah, keren dong Astaga, gue malah kepilih Pasangan hidup gue hantu Padahal ada pilihan manusianya Apa lo gak takut ketemu sama dia? Gue gak tau Pasangan hidup kamu sudah datang Oh, pasangan hidup saya sudah datang Dimana dia? Hai Reh, aku pasangan hidupmu Tau lokasi jodoh atau aktivitas jodoh? Kayaknya lokasi lebih bagus deh Jadi gue tau kan dia ada dimana Lokasi jodoh gue di perut Berarti maksudnya dia udah meninggoy gitu Kalau udah meninggoy gak mungkin kedeteksi Oh, kalau gitu berarti dia masih hidup dong Tapi gimana ceritanya dia bisa di dalam perut dalam keadaan masih hidup? Kalau kita akan ke pantai Hah? Ke pantai pak Gimana? Boleh, saya suka pantai Kalau begitu siap-siap sekarang Iya, saya siap-siap dulu ya Angel, kenapa lo gak ikut pergi ke pantai sama yang lain? Karena gue gak bisa berenang, Reh Iya Karena gak bisa berenang, emangnya kenapa? Katanya ada megalodonya Kalau gue ketemu gue kan gak bisa berenang Nanti gak bisa melarikan diri Oh, gitu ya Hah, untung aja gue bisa berenang Kamu sudah siap? Sudah kok pak, saya sudah siap Sampai sekarang gue masih belum menemukan jodoh gue lagi Anak-anak kumpul semua disini Ada yang tenggelam, siapa yang bisa berenang? Ada yang tenggelam Kalau gitu saya selamatin dulu pak Saya bisa berenang kok Kok gue pingsannya dalam keadaan di laut? Gue di mana ini? Gita di perut menggalodon Bando anak sendiri atau bando anak orang? Buat apa gue pake bando anak orang? Jadi bando anak sendiri deh Gue penasaran muka anak gue kayak gimana? Pagi, Ma Muka anak kamu udah muncul? Hah, udah muncul? Iya Astaga, ini muka anak aku Lucu banget Itu muka anak kamu ya? Iya, ini muka anak aku Kita putus aja ya Kok putus sih? Soalnya muka anak kamu gak mirip sama aku Iya sih, gak mirip sama kamu Yaudah deh Berarti gue harus cari cowok yang mukanya mirip sama anak gue Wah, itu muka anak lo ya, Re? Iya, ini muka anak gue Astaga, lucu banget Jelas lucu dong Tapi gue gak tau bapaknya siapa Tenang aja Fungsi bando itu untuk nemuin bapaknya siapa kok Oh, jadi kegunaan bando ini buat cari suami gue Rayu, kumpul ke lapangan kota Kenapain kita ngumpul ke lapangan kota pake bando ini? Karena bangsawan lagi cari anaknya, Re Tapi kan gak mungkin seorang bangsawan tuh suami gue Eh, Re, lo dipanggil sama bangsawan itu Gue dipanggil bangsawan itu Iya, soalnya katanya ini ada hubungannya sama bando anak lo Bisa tau jumlah dibohongin atau jumlah dihasut Kayaknya kalau jumlah dibohongin lebih seru deh Pagi sayang Pagi juga mamaku sayang Iya anakku Astaga Kenapa? Jangan-jangan mama, bukan sayang aku selama ini Maksud kamu apa sih? Soalnya nambah, berarti mama bohong Gue mau coba ke pacar gue deh Halo beb-bebku sayang Hai, kamu cuma setia sama aku kan? Iya dong beb, aku tuh setia banget lagi sama kamu Nambah, bohong kamu, kamu pasti selingkuh ya? Halo Besti Hai juga Besti Gue duduk sama lo ya Boleh, kenapa lo mau duduk sama gue ya? Soalnya Besti gue yang satu ini kan cantik banget Enak aja karena gue cantik, pasti lo bohong kan? Lo mau duduk sama gue supaya bisa nyontek Kenapa sih orang terdekat gue bohong semua? Eh, lo tau Ares kan dia itu pangeran loh, Re Mana mungkin dia pangerannya ada di dongeng itu Orang kita sekolah biasa Gue cobain deh He, katanya lo pangeran ya? Emang iya? Ehm, bukan kok Makanan gue diatur sama temen atau keluarga gue Ehm, kayaknya keluarga aja deh Mama sayang gak sama aku? Iya sayang dong Kalo gitu kasih inisial makanan aku B dong Soalnya aku pengen banget makan biskuit Oke, makasih B Makasih ya, mah Iya, anakku Kak, bagi uang jajan dong Ehm, boleh kakak kasih jajan Tapi untuk huruf kedua makanan kakak Kamu kasih I dong Soalnya kakak pengen banget makan biskuit Oke, aku kasih I Makasih ya, dek Eh, kamu gak yang dorong anak saya? Enggak kok, om Tadi aku gak dorong anak om Kamu gak mau ngaku inisial ketiganya J? Astaga, huruf ketiganya kok diganti J sih? Bisa-bisa gue gak jadi makan biskuit Heh, kamu gak doa apa ke papa kamu? Aku gak dorong kamu tadi Oh, lo berani melawan ya Bukannya lo lagi butuh huruf keempat ya? Ehm, please Tapi jangan kasih huruf yang aneh-aneh ke makanan aku dong Aku kasih I B, biji Duh, gue bakalan makan biji apaan ya Semoga biji yang gak aneh-aneh deh Heh, lo ngambil PR gue ya Sebagai gantinya gue kasih lo inisial kelimanya Deh, liat aja biji apa yang bakal lo dapet Mengetahui kapan meninggoy Atau penyebab meninggoy Kayaknya penyebab meninggoy lebih seru deh Jadinya gue bisa tau kan Orang meninggoy itu karena apa? Ayang, ada kabar buruk Kalau papa kamu sudah meninggoy Apa? Papa meninggoy? Iya, nak Kok bisa? Nyebab papa kamu meninggoy itu karena sakit perut, nak Mama gak usah bohong Papa gak pernah sakit perut Mama yang habisin papa kan Aku bakalan lapor polisi Kekuatan lo apa, Reh? Kekuatan gue Gue bisa tau penyebab meninggoy seseorang Lo bisa cari tau gak penyebab mama gue meninggoy karena apa? Mama lo Karena apa, Reh? Mama lo karena salah minum-minuman dari temennya Jadi maksud lo temennya sengaja gitu, Reh? Iya, temennya sengaja Astaga Kucing bapak meninggoy Apa? Kucing bapak yang lucu itu meninggoy? Iya, apa kamu bisa tau penyebabnya apa ya? Itu semua karena dihabisin sama Inja Angel sekolah kita Gak nyangka Angel begitu Lo yang bisa tau itu? Iya, gue bisa tau penyebab meninggoy orang Coba deh lo liat penyebab meninggoy adek lo itu karena apa ya? Gimana? Sekarang lo udah tau kan? Bikin adik atau bikin kembaran? Bikin kembaran aja deh Soalnya gue sering banget dibully Semoga aja kembaran gue bisa gantiin gue Kembaran gue tomboy atau feminim? Kalau feminim kayaknya dia gak bakalan berani ngelawan temen-temen gue yang galak itu Jadi tomboy aja deh Kembaran gue pemberani atau penakut? Kalau penakut gak asik banget Pemberanilah Eh, anak cupu lo kemana aja sih? Ampun Gue minta maaf Jangan bully gue lagi Ih, tugas buat lo kerjain PR gue sekarang juga Ah iya, nanti gue kerjain PR lo Mau sampe kapan sih gue diperlakuin kayak gini? Hah? Kembaran gue tinggi atau pendek? Kalau lebih pendek dari mereka pasti diledekin Jadi lebih tinggi aja deh Kembaran gue cantik atau ganteng? Kalau ganteng kayak cowo dong Cantik aja deh Permisi, ada paket Paket apa ya? Ini kembaran kamu Kembaran? Ya, silahkan diterima ya Kai, aku adalah kembaran kamu Jadi sekarang apa yang bisa aku bantu ya? Iya, mulai sekarang kamu yang ke sekolah aku ya Oke deh Tebak lirik lagu atau tebak lirikan mata orang? Tebak lirik lagu lah Mana bisa gue tebak lirikan mata orang? Cis, cis, cis Apa nih kelanjutannya? Bukannya cis tuh foto ya? Cis, 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 foto Yah, salah Astaga, rere lagu itu tuh lagi viral banget Oh, yang lagi viral itu? Cis, cis, cis Fajar sekali Nah, itu Yes Kok bikin sabaper? Apa nih kelanjutannya? Gue tau tapi gak mau bagi lo Belit banget sih gak mau kasih tau Oh iya, kayaknya aku tau deh Kok bikin sabaper sampe capek? Yes, bener Ma, liat deh aku beli sepeda baru Uang dari mana? Duit dari hasil tebakan lirik lagu lah Tetangga kita deh sampe beli Ferrari loh sayang Apa? Tetangga kita beli Ferrari dari tebakan lirik lagu? Wah, gue gak boleh kalah nih Hah? Sepertinya kau memang dari titik-titik apa ya? Oh iya, ini kan lagu kesukaan aku Sepertinya kau memang dari planet yang lain Yes, bener Bisa menyerap kesedihan atau kebahagiaan orang Ya, kesedihan deh supaya orang gak sedih terus Papa, kenapa nangis? Papa, meninggoy nak Apa? Papa, meninggoy Mama sedih banget Mama, tenang aja Perasaan mama sekarang jadi lebih tenang Tangan gue Astaga Riri, ini tangan lo kenapa? Dan kenapa lo nangis? Ini semua ulah papa gue, Reh Ulah papa lo? Iya, dia kejam banget Gue benci banget Gimana? Lo masih ngerasa sedih gak? Gue gak lagi sedih, Reh, sekarang Kamu mau memilih menyerap kesedihan ya? Ya, Nek, aku pilih menyerap kesedihan orang Ingat ya, Cu, jangan sampe 100% Iya, Nenek, tenang aja Gak bakalan sampe 100% kok Emangnya apa yang bakalan terjadi kalo sampe 100%? Beb, aku sedih banget, HP aku tuh hilang HP kamu hilang, Beb Iya Duh, gimana ini, Beb? Gimana? Kamu masih merasa sedih gak? Sekarang sedih aku udah hilang banget kok, Beb Ade, kamu kenapa? Temen aku semua singkirin aku, Kak Kamunya singkirin kamu Iya, aku sedih banget Kamu tenang aja, gak pernah sedih Setengah kesedihan kakak itu sampe 100% Bisa tau umur orang atau nama orang Kalo nama kan tinggal nanya, jadi umur aja deh Hai Besti Hai juga Besti Loh, ternyata lo lebih tua daripada gue Iya, soalnya gue pernah gak naik Pernah gak naik kelas? Iya Besti Hai Beb Hai juga Beb-Bebku Loh, ternyata kamu lebih muda daripada aku Aku gak mau pacaran sama berondong, kita putus Tapi Beb Happy Birthday Mama Makasih ya sayang, gak terasa umur mama udah 50 Hah? Masa sih umur mama udah 50? Iya dong Mama lupa, umur mama masih 47 tahun ini Baru hubung mama masih muda dan kamu sendiri, mama adopsi adik lagi ya? Kamu adopsi adik, boleh? Oke deh Hai, kamu adik baru aku ya? Iya, aku adik baru kakak Kenapa aku gak bisa ngeliat umurnya ya? Kakak, kenapa sih? Gak apa-apa kok Kamu tidak bisa mendeteksinya ya? Iya, Nek, aku gak bisa ngeliat umur adikku yang udah diadopsi Kamu kasih saja airnya nih Oke Katanya kalau kasih minum ini bakalan langsung kelihatan kan? Eh, ada kakak Nek, kamu minum ini deh